Bangka Barat, Pak khusus di Bangka Barat sendiri sebagai Bupati, apa yang diharapkan kepada PT Iman? Selama ini PT Iman bisa membantu dalam bidang bantuan rupa mobil, sehatan ada. Rupa mobil untuk menggantikan kereta sampah ada. Juga dalam acara-acara besar Bangka Barat, Bangka Barat selalu berpartisipasi baik berupa materi maupun bukan materi ataupun non-materi. Oleh karena itulah kepada PT Iman ini, Bangka Barat ini mematuhkan untuk mengembangkan di Bangka Barat. Untuk sektor industri kita sendiri, Pak, harapannya kecewa, Pak, seperti yang di tanah jarang, mereka kecewa, tim kemikal. Ya, itu kan dulunya rencana mau dibuat tim kemikal industri, tapi katanya itu kan sudah dicoba di mana, secara kecil dicoba di Celegon, dan ternyata masih merugi, ya kan, mereka itu lah, semoga diharapkan ke tanah jarang. Meskipun itu masih kecil, tapi menambah-menambah ke depannya, kita akan meningkatkan. Sehingga bisa membantu, kita mengetahukan kerja. PT Timah bekerja di Pulau Bangka, PT Timah beroperasi di Pulau Bangka. Jadi, dalam acara Pesta Rakyat tahun ini, kami ingin dekat dengan wilayah operasi. Itu alasan kami kenapa Pesta Rakyat ini kami laksanakan di Muntok. Kami juga melaksanakan acara yang sama, Pesta Rakyat di Kundur, karena kami juga punya operasi di sana. Dan harapan kami, semoga Pesta Rakyat ini bisa memberikan hiburan buat masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bukan masalah hiburan, tapi khalisi Ratu Rami, kekompakan, saling menghormati, saling mengandai, saling menyayangi. Itu yang kami ingin tunjukkan kepada masyarakat Bangka Barat. Yang ini, Pak, kepastian dari Tanah Jarang itu sebenarnya gimana? Saat ini kami sudah ada pilot project plan yang sudah beroperasi. Kami masih dalam tahap riset untuk pemurnian lokal Tanah Jarang. Karena ini Risa memang tidak bisa kami prediksi berapa lama, tapi saat ini juga kami sedang mencari teknologi yang sudah proven untuk bisa dikembangkan di Bangka Barat ini. Itu memang kami niatnya ingin nanti kalau ini bisa berjalan, kami akan bangun fasilitasnya di Tanjung Ular. Apa itu bentuk? Itu bentuk pemurnian logam Tanah Jarang. Rencananya kembali akan dimulai? Nah, ini adalah kita masih mencari teknologi yang benar-benar. Sudah punya target, Pak, dari PT Tima sendiri? Karena masih riset, saya tidak bisa. Jadi baru sebatas wacana. Iya. Sekarang kalau project ini sudah kuat, project pabriknya sudah ada, tapi kan itu untuk skala komersialnya, ini yang kami lagi cari teknologi yang bisa dikembangkan untuk skala komersial. Yang di Tanjung Ular, itu, Pak? Iya, di Tanjung Ular. Yang lain. Yang lain. Terima kasih.